Kepala informasi pertama, ratusan demonstran dari berbagai ormas mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka menuntut KPK menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK karena diduga telah melakukan sejumlah kasus korupsi seperti pengadaan tanah rumah sakit sumber waras. Takbir! Takbir! Siap lawan korupsi! Maka taktikan surah, kita akan lebih berani mati lagi untuk... Ratusan demonstran dari Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah mengepung gedung KPK Kuningan Jakarta. Mereka menegaskan AHOK sedikitnya terlibat dalam tiga kasus penyalahgunaan uang negara dengan kerugian negara mencapai lebih dari 1,9 miliar rupiah. Hal ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan uangan dari BPK DKI Jakarta tahun 2014. Dan para mahasiswa juga menyatakan selain terlibat korupsi rumah sakit sumber waras, Basuki Cahayapurnama diduga terlibat pada kasus penyertaan modal kepada PT Transjakarta dan kasus penyerahan aset Inberg Pemprov DKI Jakarta. Kita akan taktikan surah, kita akan lebih berani mati lagi untuk... Bawasannya dia bersalah. Kami punya data yang palit. Bawasannya dia melanggar. Semua yang dia langgar kami catat. Bahkan yang kemarin ditangkap dari anggota DPRD. Kenapa legislatifnya ditangkap? Padahal korelasinya kuat sekali dengan yang namanya eksekutif. Harus semuanya kena. Bukan hanya Sanusi, Ahok juga tanya itu semuanya. Reklamasi itu. Tidak hanya di gedung KPK, Front Pembela Islam bersama sesuatu orang mas keagamaan lainnya juga menyerbu kantor DPRD DKI Jakarta. Kampusan pendemo berencana mengadu ke DPRD DKI Jakarta terkait korupsi yang dilakukan oleh Ahok. Perwakilan pendemo diterima oleh anggota DPRD untuk berdiskusi dan jika KPK dan DPRD tidak segera menyelesaikan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Ahok, mereka mengancam akan kembali turun ke jalan. Terima kasih kerana menonton!